Dan selamat datang di beach clubnya Nama beach clubnya itu adalah Sunset Grill, friend Dan tau gak sih buat kalian yang gak nginep disini Terus kalian pengen ke beach clubnya Gak ada tiket masuk, parkirnya pun gratis Jadi buruan kesini keburu viral Duh, vibesnya enak banget, friend Beneran kayak di Bali Jadi disini tuh ada light gitu dan orang-orang pasti nanya Foto dimana tuh? Pokoknya kayak semacam danau Tapi ini tuh laut Duh, aslinya cantik banget Terima kasih telah menonton Welcome back to In My Journey Di setiap jajah kaki kita Ada cerita Assalamualaikum my friend Welcome back to Jalan-Jalan Nekarijal Sekarang kita lagi di Anyer Jadi kita udah sampe di resortnya nih friend Jadi resort ini bener-bener ada di pinggir jalan banget ya Dan resort ini tuh deket banget sama pasar Anyer Jadi buat kalian yang mau naik umum bisa banget loh Karena ada angkot sampe sini Nama resortnya adalah Sang Yang Indah Spa Resort Siapa sangka di dalam resort ini ada beach club kayak di Bali gitu friend Mana enak banget lagi buat nikmatin sunset Oke deh sekarang kita masuk yuk ke dalam Pokoknya nanti kalian tinggal bilang aja ke statpamnya ya Mau check in Terus enak banget deh Sampai post statpam ada ATM center Jadi kalo menarik uang Kalian gak perlu keluar resort Terus nanti kalian lurus aja Front office atau lobbynya ada di depan lapangan tenis ya Taran Jadi ini lobbynya ya friend Oke sekarang kita masuk ke dalam yuk Oke friendku Jadi itu resepsionisnya Nanti kalian check in dan check out disitu ya Oh iya ada deposit sebesar 200 ribu Jadi make sure kalian bawa uang cash ya Nah kalo ini area tempat untuk kalian nunggu check in dan check out Ya overall sih tempat nunggu check in dan check outnya nyaman Dan ACnya dingin Cuma kemarin nunggunya agak lama dikit Soalnya yang jaga resepsionis cuma satu orang That is okay Nah sebelah sana juga area untuk kalian nunggu check in dan check out ya Overall untuk lobbynya cukup luas Oke deh sekarang kita ke kamar yuk Jadi kita udah sampe di villanya Emang sih kayak bentuknya tuh jadul Tapi ini tuh harganya tergangkau banget loh Friend 2 kamar Nanti kita bahas harganya ya Tau gak sih tadi tuh aku minta kamar yang di depan kolam berenang Jadi kolam berenangnya tuh di area sana nih disini Cuman katanya beda tipe Jadi gak boleh pindah Jadi yaudah kita sekarang di villa 306 Oke kita masuk ya Tatek kita villa tour Oke ferni Oke kita mulai ya Jadi pertama kalian masuk Disini ada kitchen gitu friend Enak banget loh dapurnya ada kompor Jadi kalian bisa masak-masak disini Kurangnya gak ada magic comb aja Nanti kalian bawa tempat masak nasi ya Nah peralatan masaknya lengkap Piring gelas sama sendok juga udah disediain ya Ada wastafel juga Tapi jangan lupa kalian bawa sabun cuci piring ya Oh iya ada kettle juga Oke white kita lanjut kesini dulu ya friend Nah disini juga ada wastafel plus kaca Jadi wastafel sama kaca ini di luar kamar mandi ya Ini kamar mandi yang di luar Dan ini kamar mandi luarnya Disini ada toilet Wesenya of course Wesenya duduk ya friend Terus sampingnya ini tempat mandinya friend Showernya cuma ada shower yang ditempel doang Water heaternya berfungsi dengan baik Jadi kurang lebih kamar mandi luarnya kayak gini Kita lanjut kesini Oke jadi ini ada meja makan sama living room Pokoknya disini tuh area untuk kalian kumpul-kumpul Bareng keluarga atau temen-temen friend Nah ini dining roomnya Jadi emang desain interior sama furniturenya itu vintage banget gitu ya friend Jadi ini tuh kayak villa jadul Tapi kalian percaya gak sih kalau ini tuh nyaman banget loh Walaupun tampak di mata kita tuh jadul gitu ya Terus di atas living room ada kipas angin Jadi adem gitu friend Tau gak sih untuk harga 1 jutaan Dapet 2 kamar itu worth it banget tau Tapi white kita kesini dulu Jadi ini view dari teras kita di belakang Disini juga disediain 2 bangku untuk kalian santai-santai ya friend Sambil nikmatin udaraannya Jadi view disini tuh villa-villa juga Sekarang kita lanjut lihat kamarnya ya Jadi kamarnya itu ada yang master bedroom Dan kamar yang biasa yang twin Kita ke kamar yang twin dulu aja deh Nah jadi ini kamar yang kedua Jadi kamarnya itu ya ini yang twin ya friend Kalian tau gak sih AC-nya dingin banget Super dingin banget Walaupun ini tuh keliatannya kayak jadul Tempat tidurnya pun nyaman banget Gak nyangka Terus view dari kamar juga enak gitu friend Ijo-ijo gimana gitu Sama lemarinya pun luas Jadi kalau kalian mau stay kitchen disini lama enak sih Apalagi sama keluarga kan barang-barang banyak bisa taruh di dalam lemari Disini juga ada tempat rias Tapi misalnya kalian kesini bisnis trip Bisa banget kerjaan-kerjaan kalian disini Oke kita lanjut ke kamar master bedroomnya ya friend Satu, dua, tiga Tadam Masya Allah Jadi space kamarnya menurut aku lebih besar AC-nya gak perlu ditanyain lagi Dingin banget Walaupun emang konsep desain interiornya keliatan vintage Terus kasurnya tuh udah bulking ya Jadi insya Allah nyaman banget Buat kumpul-kumpul keluarga ini worth it banget friend Lanjut disini juga disediain meja rias ya friend Terus ada lemari juga Yang bedain dari kamar sebelah itu White Ini dia Kamar mandinya disini ada di dalam Jadi buat master bedroom Kamar mandinya ada di dalam ya Nah kalau ini wastafel sama kacanya Ada di dalam kamar mandi ya friend Gak di luar Cuma dalamnya sama aja Ada WC duduk Dan ada tempat mandinya di paling ujung Terus untuk showernya Cuma ada shower yang ditempel doang Water heaternya berfungsi dengan baik Oh iya Sama kita tuh disediain Peralengkapan mandi ya friend Peralengkapan mandi ya friend Peralengkapan mandi lah ya Tapi sayang banget gak kesut Mengap ya Jadi menurut kalian kayak gimana Villanya dengan harga 1 juta Worth it atau enggak Kalau menurut aku worth it banget friend Tau gak sih resort ini juga Harganya mulai dari 300 ribuan Kurang lebih isi dalam kamarnya Kayak gini friend Menurut aku worth it banget ya 300 ribu Ada kolam berenang Dan disini ada beach clubnya Kayak di Bali gitu loh Kalau mau nginep hemat Fasilitas lengkap Kesini aja Jadi ini kamar kita 306 Untuk kolam berenangnya Dari sebelah sana Yang ada di Ada beach club itu Itu kolam berenang Jadi gak jauh ya Dari kolam berenang Sekarang kesana Oke friend ku Jadi saatnya kita swimming pool tour ya Jadi pokoknya dari villa Ketempat swimming poolnya Deket banget Tau gak sih dari sini aja Swimming poolnya itu Udah keliatan bagus banget Dan walaupun ini weekday ya Swimming poolnya itu Bener-bener dirawat Dengan baik friend Lihat deh gemes banget Ada patung lumba-lumba Kayak gini Jadi ini tuh Kolam berenang Buat anak-anak ya Untuk ketinggian kolam berenangnya Itu dangkal Tapi inget kalau Anak-anak berenang Selalu wajib dipantau ya friend Oke Lihat deh Masya Allah Airnya jernih banget kan Dijamin deh Anak-anak akan happy banget Berenang disini friend Nah disini ada area Untuk kalian santai friend Bayangin disini Baik banget Beanbag dan warna-warni Jadi cantik banget Enak banget gitu loh Buat kalian santai-santai Sambil nikmatin Suasana anyar Dan kolam berenang Masya Allah Buat foto-foto pun cantik banget Jadi buat kalian yang suka foto-foto Wajib banget nih foto-foto disini friend Terus beanbagnya tuh masih bersih-bersih gitu loh Karena suasananya sepi Jadi enak pisan Berasa kayak private pool Tau gak sih Nah ini adalah kolam berenang Untuk dewasanya Untuk kedalamannya itu Sekitar 1,2 meter Sampai 1,5 meter ya friend Kolam berenang dewasanya Luas banget Jadi insya Allah Saat kalian berenang Akan puas banget Lihat deh Bener-bener jernih gitu loh Bener-bener dirawat dengan baik Walaupun villanya vintage Tapi liat kolam berenangnya Mantep banget kan Jujur aku suka banget Sama suasana kolam berenangnya Apalagi nanti beach clubnya friend Ya amun aku baru liat friend Ternyata tingginya ada yang sampai 2 meter Jadi make sure Kalo kalian kesini Di kolam berenang dewasa Gak usah sama anak-anak ya Dan anak-anak berenang Di kolam berenang Anak-anak aja oke Kalo aku suka banget tau Kolam berenang yang dalem gitu Kalo kalian gimana Terus ya Samping kolam berenang Itu adalah lapangan tenis Cuma aku kemarin ga nanya Eih kalo main tenis Too free apa engga Tapi biasanya sih berbayar ya Oke deh Jadi overall Kolam berenangnya Sang yang indah Resort Pak nyer ini Kayak gini ya friend Buat kalian yang pengen Nindap hemat Tanpa peduliin Bentuk kamar Gitu kan Yang penting nyaman aja Dan yang penting Fasilitas lengkap Ada kolam berenang Seluas ini Plus beach clubnya Nanti kita liat Sang yang indah Spa resort Nyer ini Bener-bener aku Rekomendasiin banget Wah ada penyewaan Sepeda Scooter sama ETV juga loh friend Jadi fiksi Kalo kalian kesini Gak perlu kemana-mana lagi Menurut aku Yaudah happy-happy Disini aja Kemarin tuh aku Nguh cobain Sepeda listriknya Cuman keburu Harus ke Jakarta Friend Besoknya aku Fiksi aku akan Balik lagi kesini Oh ya disini juga Seperti namanya Ada spa gitu friend Sama kayak onsen gitu friend Kok ada ruluh lagi Aku gak bisa cobain Di lain kesempatan Nanti kita cobain ya Aduh pokoknya Vibs kolam berenangnya Enak pisan Oke sore ini Kita nikmatin sunset Di beach clubnya yuk Oke friend ku Kita bahas harga dulu ya Ingat harga sewaktu-waktu Bisa berubah oke Jadi seperti biasa Aku dan Kak Rijal Pesen sang yang indah Spa resort ini Via ticket.com Untuk harga Mulai dari 300 ribu Sampai 2,2 juta Plus plus Itu pun tergantung ya Kalian pilih tipe kamar yang mana Dan datang pada weekend Atau weekday Kalau kemarin aku dan Kak Rijal Ambel tipe kamar yang Kerakatau Villa Two Bedroom Dan itu sudah terlasuk Breakfast untuk 4 orang ya Oh iya Ada kabar gembira Online ticket week Otw harga geledek Dari ticket.com Sekarang nyambar lagi Kalian bisa dapetin banyak promo loh Nikmati diskon up to 55% Plus extra diskon up to 600 ribu Untuk banyak hotel di dalam negeri dan luar negeri Pake kode promo kita yang Journey 500k untuk hotel domestik Wah liat deh Dari harga 1,6 juta Plus plus Kalian jadi tinggal bayar 1,5 jutaan aja Banyak banget kan diskonnya Terus Buat hotel internasional Kalian bisa pake kode promo kita yang Imjstay500k di ticket.com Catet Periode promo otw Tanggal 26 Februari 2024 Sampai 6 Maret 2024 Dan ini yang paling penting Jam geledeknya Di jam 5 sore Sampai jam 9 malam Pokoknya kalian wajib banget Maksimalin promo otw ini Wujudkan BM staycation kamu Di ticket.com Beneran murah Beneran mudah Sumber tiket nginepmu sekarang Oke friendku Sekarang kita jalan-jalan sore yuk Setelah itu kita akan Nikmatin sunset Di beach clubnya ya friend Oh ya kurang lebih Tampilan depan Villanya kayak gini ya friend Percaya deh Walaupun keliatannya Kayak vintage banget Jadul gitu ya friend Tapi dalamnya nyaman Banget dan bersih Ditambah nih ya AC kamarnya itu Beneran dingin Untuk villa 2 kamar Harganya 1 jutaan Menurut aku worth it banget sih Ditambah area villa Dikelilingi sama rumput Yang super cantik Kayak gini friend Dijamin kalo kesini Sama anak-anak Bebas lari-larian banget Oke kita liat pantainya yuk Nah jadi ada villa Yang tipenya View beach Kayak gini friend Kalian gak perlu khawatir Kalo bisa ngeliat ini Ini bebatuan banget Misalnya gak ada pasirnya Nanti aku kasih liat kalian Dimana anak-anak Bisa main pasir Dan main pantai friend Ini aku kasih liat Suasana pantainya dulu Kayak gini ya Kau gak sih Disini tuh ada semacam danau Tapi bukan danau sih Tetap air laut Yang sempet viral Nanti kita liat ya Nah ini yang aku maksud Jadi ini tuh kayak danau Tapi ini laut friend Jadi anak-anak bisa main pasir disini Dan bisa berenang disini Dan seinget aku Pantai ini tuh pernah viral Dan ternyata emang cantik banget friend Terutama nih buat kalian yang suka foto-foto Wah foto disini akan super cantik banget sih Kayak estetik gitu Dan orang-orang pasti nanya Foto dimana tuh Pokoknya kayak semacam danau Tapi ini tuh laut Aduh aslinya cantik banget Asli sang yang resort ini Bener-bener super duper luas banget friend Boleh banget cobain sewa sepeda Atau skuter gitu Terus jalan-jalan deh Nelilingin resort Mantep Dan selamat datang di beach club ya Nama beach clubnya itu adalah Sunset Grill friend Dan tau gak sih Buat kalian yang gak nginep disini Terus kalian pengen ke beach clubnya Gak ada tiket masuk Parkirnya pun gratis Jadi buruan kesini keburu viral Aduh vibesnya enak banget friend Beneran kayak di Bali Jadi disini tuh ada live musik Terus banyak beanbag warna-warni gitu Pokoknya datang kesini tuh Sore-sore ya friend Buat nikmatin sunset Nah kalo duduk disini Gak ada minimum ordernya Jadi kalian tinggal pesen aja Sesuai budget kalian Nanti ada satu tempat Yang harus ada minimum ordernya friend Nah buat sunsetnya Semakin mau malem Itu nanti semakin cantik Semakin merah gitu loh friend Kalo ini belum merah banget ya Oke lanjut kita kesini Oh iya for information Untuk kalian yang mau duduk di area ini Ada minimum pemasanan friend Sebesar 500 ribu Tapi kalo kalian kesininya 5 atau 6 orangan Enak banget nih Jadi bisa pete-pete gitu Aduh masya Allah friend Suasananya tuh enak banget Kayak bisa lagi diunggapin Sama kata-kata Buat kalian yang pengen ke Bali Tapi tiket pesawat mahal Atau kangen Bali Cobain deh kesini Nah kalo ini footage Pas aku nge-shoot pas siang friend Jadi super cerah banget gitu ya Cuma kalo siang Suasananya tuh masih panas Kalian kesini sekitar jam 5an deh Kalo kita 2 kali Pengen cobain Suasana siangnya Sama suasana sorenya Fiksi Kalian kalo update disini Semua akan nanya Dimana itu Dimana itu Jadi wajib kesini Sebelum viral ya Oke Nah ini menu makanannya Kalian bisa pause dan screenshot ya friend Untuk harganya ya Standar resort-resort gitulah Cuma belum nemuin yang kayak Jembaran Bali gitu loh Yang paket seafood udah lengkap Semoga nanti di akhir ada ya Kalo mau pesen udah deh Kalian tinggal scan aja Simbel banget kan Ini kita mau nyemil dulu Sebelum makan malam Ini kita pesen Ada kelapa muda 3 Terus ada tahu cabai garam Ada pizza juga Sama ini union ringnya Lumayan banyak ya Dan ini view-nya nih Wow Insya Allah Sunset Bagus banget sih ini Suasananya tuh enak Dan ini kita lagi sama keluarga nih Si baba tuh Tuh nih Rame banget Jadi suasananya kayak gini Ini enak banget friend Suasananya Kalian wajib cobain sih View-nya Santik banget view-nya Kalian wajib cobain sih Walaupun kamarnya ya Misalnya villanya tuh Jadul gitu vintage Tapi enak banget suasana Buat sunsetan Buat nongkrongnya gitu Anak-anak muda pasti suka sih Yaudah kita mau makan dulu Good morning Oke sekarang kita lagi jalan Mau breakfast time Nah jadi tempat breakfastnya Ada yang di luar kayak gini ya Friend Dan ada juga yang di dalam Dan kita memilih Untuk di dalam aja Let's go Kita masuk ke dalamnya Jadi ini suasana breakfast Di dalam friend Kalian tinggal bilang aja Dari kamar nomor berapa Kurang lebih tempat breakfastnya Kayak gini ya Terus untuk menu Mungkin karena ini weekday Jadi menu-nya ala card Dapet 4 pack kita tuh Jadi tinggal pilih mau Indonesian breakfast Continental breakfast American breakfast Japanese breakfast Eh tapi Japanese breakfast lagi kosong Jadi ini yang kita pilih friend Kita pilih Indonesian breakfast 3 Ada nasi goreng Telur Lalapan Sama mping Terus minumnya Bisa pilih teh atau coffee Dan ini kita memilih juice Lanjut ini American breakfastnya Kayak gini ya Ada sosis Kentang Saos Jadi kurang lebih Breakfastnya kayak gitu ya friend Kalau menurut aku sih Kalau breakfastnya ala card Lebih baik ambil tipe kamarnya Yang tanpa breakfast aja Jadi kalian breakfast di luar Soalnya kalau misalnya tipe kamar Yang gak pake breakfast tuh Villa 2 kamar itu kan 1 juta Tapi kalau pake breakfast tuh Jadi 1,6 jutaan Jadi menurut aku Nambah 600 ribu Buat 4 pack Dan cuma ala card Kurang worth it ya Itu sih saran aku Tapi tergantung kalian juga ya Kembali lagi ke kalian Kalau gitu sekian Review villa kita kali ini Insya Allah nanti kita ketemu Di review-review selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati